Salam Bapak Ibu dan kemula muda dimanapun saudara berada, saya bersama istri saya dan anak kami Baptiste Noir mengajak kita untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada M4M yaitu Menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur bahwa setiap hari rahmatmu selalu baru bagi kami Kami memulai hari ini dengan menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan dengan berdasarkan kepada firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kami Karena itu biarlah roh kudus yang menguatkan kami, membimbing kami agar kami dapat melaksanakan firmanmu Untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus firman yang hidup Amin Sudara-sudari sekalian, pembacaan firman Tuhan pada hari ini Jumat 10 September 2021 terambil dari Kitab Suci Perjanjian Baru Yaitu dari surat Yakobus 2 ayat 9-10 dengan tema Melaksanakan Hukum Tanpa Mengabekan Hukum Yang Lain Yakobus 2 ayat 9 dan 10 Demikianlah firman Tuhan Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu Tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya Dari pembacaan ini, adakah pertanyaan yang perlu kita gali bersama? Iya, ada pertanyaan Jadi, berdasarkan firman Tuhan yang telah dibaca tadi Khususnya dalam Yakobus 2 ayat 10 Pertanyaannya adalah Dapatkah kita melaksanakan hukum yang satu dan mengabaikan hukum yang lain? Ya, saudara bahwa Yakobus ini adalah saudara dari Tuhan Yesus Dan dia memang masih memiliki pengalaman atau pengetahuan dari perjanjian lama Khususnya mengenai hukum Torat Sehingga dia menjelaskan dalam bagian ini Bahwa tidak mungkin kita melaksanakan satu hukum dan mengabaikan hukum yang lain Karena misalnya 10 hukum Torat itu merupakan sebuah kesatuan Tidak bisa dipisahkan Contohnya, misalnya kita lihat di dalam Alkitab Khususnya Galatia pasal 5 Disebutkan tentang buah roh Tidak pernah dikatakan buah-buah roh Walaupun kita tahu bahwa buah roh itu terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, dan seterusnya Semua unsur itu diikat menjadi satu yaitu buah roh Demikian juga, kalau kita lihat hukum Torat itu terdiri dari 10 hukum Tuhan Dan itu menjadi satu kesatuan Maka tidak mungkin melakukan yang satu dan mengabaikan yang lain Selain itu ada pertanyaan selanjutnya Dari penjelasan tersebut, apakah ada salah satu contohnya di dalam Alkitab? Ya, contoh yang paling jelas itu terlihat di dalam perjanjian lama Yaitu dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 15 Imamat pasal 19 ayat 15 Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran Ya, jadi kalau kita melihat dari ayat itu menjelaskan tentang sikap kita yang tidak mengasihi orang lain Ini cocok dengan ayat yang ke delapan Yaitu kita diminta untuk mengasihi orang lain Tetapi ketika kita tidak menunjukkan sungguh-sungguh kasih kita Yaitu dengan membeda-bedakan orang Maka itu berarti bahwa kita mengabekan hukum kasih itu Walaupun mungkin kita melakukan hukum yang lain Yaitu mengasihi Allah dengan segenap hati dan seterusnya Tetapi ketika kita tidak mampu untuk mengasihi sesama Maka itu berarti bahwa kita perlu menunjukkan satu kesatuan Dalam mentah di firman Tuhan Pertanyaan selanjutnya Apakah melaksanakan hukum yang satu dan mengabaikan hukum yang lain merupakan suatu pelanggaran? Ya, jadi kalau pertanyaan itu titik tolaknya pada pelanggaran Nah, ayat 10 tadi mengatakan bahwa memang ketika Misalnya saja dari 10 hukum Torah atau 10 perintah 9 kita lakukan Satu tidak dilakukan berarti tetap kita belum melakukan secara komplit Artinya kita masih melakukan pelanggaran Pelanggaran berarti kita berjalan ke samping Kita tidak berjalan menuju arah Atau kita tidak berjalan menuju firman Tuhan Rambu-rambu firman Tuhan Yang sudah mengatur kita Tetapi kita keluar dari rambu-rambu itu Itu yang disebut dengan pelanggaran Walaupun hanya satu perkara yang kecil Ataupun satu hal yang kecil pun ketika kita Melanggar hukum Tuhan maka pasti Ya, kita tidak berkenaan di hadapan Tuhan Adakah bukti itu dalam Alkitab? Ya, bukti yang bisa kita baca yaitu Di ulangan pasal 27 ayat 26 Ulangan pasal 27 ayat 26 Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini Dengan perbuatan Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin Ya, jadi saudara Kitab Yaakobus ini di perjanjian baru Itu sama dengan kitab Amsal Di dalam perjanjian lama Kalau saudara baca kitab Yaakobus Saudara akan menemukan nasihat-nasihat yang hampir sama Dengan kitab Amsal Di dalam perjanjian lama Oleh karena kita tahu bahwa Dalam perjanjian lama itu Baksa Israel itu dituntut untuk mengikuti hukum Tuhan Kalau mereka taat dan setia Maka mereka akan mendapatkan berkat Tetapi kalau mereka tidak taat dan tidak setia Maka kutuklah yang akan menimpa mereka Atau pada masa sekarang ini Kita mungkin tidak begitu mengenal kutuk Tetapi kita mungkin mengalami kehilangan Anugrah atau berkat Tuhan Dalam hal-hal tertentu Sebagai bagian dari disiplin Tuhan kepada kita Dan oleh karena itu Dari pembacaan tadi Membuktikan kepada kita bahwa Kita mesti melakukan secara utuh Apa yang Tuhan kehendaki kepada kita Karena kita adalah warga kerajaannya Nah dari penjelasan tadi Apa komitmen yang harus kita tunjukkan di hadapan Tuhan? Komitmennya adalah Kita jangan membeda-bedakan seorang dengan yang lain Dan harus melakukan semua hukum Tuhan Demi kemuliaan Allah Selain itu adik Noel Tentunya kita harus taat pada hukum-hukum Tuhan Agar kita terhindar dari hilangnya berkat Ya itulah komitmen kita Sebagai hasil dari ketaatan kita terhadap hukum Tuhan Secara murni sehingga berkat Tuhan Tetap nyata di dalam hidup kita Dan kita bisa menjadi berkat Bagi banyak orang Karena itu mari kita bagikan firman Tuhan ini Kepada teman-teman di sekitar kita Agar mereka benar-benar Menjalankan hidup yang Tuhan percayakan ini Dengan selalu mentaati firman Tuhan Atau hukum Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur Karena Tuhan sudah menolong kami Di dalam merenungkan firmanmu Biarlah kami terus dimampukan Tuhan Untuk selalu melihat bahwa Seluruh dedikasi kami kepada Tuhan Tidak pernah cacat sedikitpun Kami melakukan secara murni Segala ketetapan Tuhan Segala hukum Tuhan Sehingga kami boleh berkenaan Di hadapan Tuhan Dan kami juga mengalami berkat Tuhan Di dalam perjalanan hidup kami Dalam amat Yesus Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan Yang merenungkan firman ini Amin